Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Violaros Jadi di video kali ini aku bakalan main game Grotopia Buat kalian yang suka game ini langsung aja subscribe di channel ini Biar gak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya dari channel ini temen-temen Nah jadi di video kali ini aku bakalan ngerosting cheat power kui lagi nih temen-temen Jadi beberapa video aku sebelumnya aku ada bikin video-video yang ngerosting cheat power kui atau yang lebih dikenal dengan pekui temen-temen Kenapa aku mau bikin konten seperti ini temen-temen? Karena menurut aku cheat power kui ini udah lumayan meresahkan nih temen-temen Buat para player Grotopia Jadi aku berusaha apa yang aku bisa temen-temen untuk mungkin lebih ke arah menyadarkan temen-temen Biar para player power kui itu bisa tobat mungkin temen-temen bahasanya Gak menggunakan cheat itu lagi temen-temen Biar game Grotopia ini semakin seru khususnya untuk para player-player baru temen-temen Nah jadi buat kalian para player power kui atau pekui Aku minta maaf nih karena ngerosting kalian Nah jadi pokoknya aku ya berusaha aja bikin video yang mungkin bisa menyadarkan kita Yang masih menggunakan power kui temen-temen Nah jadi yang pengen aku bahas disini temen-temen berkaitan dengan BFG temen-temen Atau brick for gems temen-temen Nah jadi kan karena aku disini juga ada punya BFG temen-temen Nah jadi aku disini ada ngadain BFG temen-temen BFG laser grid yang aku usahain itu open tiap hari temen-temen Nah jadi biasanya itu aku infoin di grup WA temen-temen Nah kalau misalkan kalian pengen gabung bisa langsung aja cek di deskripsi video Disitu ada link untuk gabung grup WA Nah jadi di grup WA tersebut Aku bakalan infoin kalau misalkan BFG aku lagi open atau lagi restock Terus di grup WA itu juga kita bisa saling kenalan dan share info-info seputar Grotopia bareng temen-temen Nah jadi kalian kalau misalkan mau BFG cek aja langsung ke worldview ala ROS Nah disini ada pintu yang tulisannya itu Close atau open temen-temen Nah jadi kalau misalkan tulisannya itu open Artinya BFG nya itu lagi open temen-temen Nah jadi biar gak ketinggalan bisa langsung gabung grup aja temen-temen Biar aku infoin nanti disana kalau aku lagi open temen-temen Nah jadi apa sih Yang pengen aku bahas dari power kuih di video kali ini Yang itu kerugian para owner BFG temen-temen Jadi kan kalau kalian tahu BFG itu kan kayak gini nih contoh aku contohin Nah disini aku lagi belum isi belum aku restock temen-temen padahal stoknya lagi banyak nih Nah semuanya full sama laser grid temen-temen Nah jadikan BFG itu perlu yang namanya alat satu ini temen-temen Magplan temen-temen Kalau kalian belum tahu ya coba cek aja video-video aku Bagaimana cara menggunakan magplan dan lain sebagainya Nah jadi untuk BFG itu owner yang punya word itu perlu minima satu magplan temen-temen Kalau dulu sih minima dua karena dulu itu gak ada yang namanya gaya ini temen-temen Nah jadi magplan ini fungsinya untuk naruh blok temen-temen Semua blok yang pengen kita BFG ini itu ditaruh di dalam magplan ini Nah nanti magplan ini bisa kita ambil remote-nya temen-temen Nah orang lain itu bisa ngambil remote-nya Dan dia bisa ngeluarin isi dari dalam magplan tersebut temen-temen Yaitu blok dari yang punya owner Dan dia itu bakal dikasih tempat untuk nge-break yang seperti ini temen-temen Jadi SL nya itu dikasih akses temen-temen ke publik Biar orang-orang lain itu bisa nge-put dan nge-break di tempat tersebut temen-temen Nah jadi di chat power kui itu kan temen-temen ada yang namanya auto-break temen-temen Bahkan ya macam-macam lah temen-temen ada auto-break ada auto-fishing ada auto apa lagi itu temen-temen Bahkan ya gitulah Jadi para pengguna power kui itu dia bisa nge-break Nge-break blok atau BFG-an itu dengan auto temen-temen Jadi dia gak perlu capek-capek Nge-put terus nge-break nge-put nge-break nge-put nge-break temen-temen Dia nyalain aja cheat nya terus ya auto temen-temen Auto-break gitu Nah habis itu juga kenapa aku bahasnya cuman cheat power kui temen-temen Kan sebenarnya banyak tuh cheat-cheat di Growtopia temen-temen Karena ini salah satu game lama temen-temen Tapi ya belakangan ini aku lihat sih Growtopia emang serius lagi ngembangin Lagi benerin gamenya temen-temen Jadi aku lihat sih ya lumayan bagus lah untuk sekarang Nah jadi power kui ini kelebihannya itu dia temen-temen Dia cheat nya itu berbasis android temen-temen Jadi kita android atau aku gak tau apakah di ios juga bisa Tapi setau aku android bisa Nah jadi orang-orang itu bisa main dari hp mereka temen-temen Kan kalau misalkan dulu nih sebelum ada cheat power kui itu Cheat-cheat itu rata-rata temen-temen di pc atau laptop Untuk menggunakannya Jadi kan player-player Growtopia ini kan kebanyakan dari mainnya itu dari handphone temen-temen Dan dia males aja gitu Atau pc nya gak bisa main Growtopia gitu temen-temen Jadi akhirnya mainnya di hp gitu Jadi lebih banyak setau aku lebih banyak player Growtopia yang main di hp temen-temen Nah jadi cheat yang di pc itu ya otomatis orang-orangnya aja yang gunain temen-temen Nah sedangkan power kui ini dia cheat nya itu bisa kita gunakan di hp temen-temen Jadi otomatis orang-orang yang main Growtopia dari hp bisa pakai cheat Ini yang mana player Growtopia main di hp itu lebih banyak temen-temen Nah jadi akhirnya banyak tuh player-player yang bisa pakai cheat dan ya gamenya bisa jadi broken temen-temen atau hancur Nah yang aku bilang tadi kan bisa auto-break tuh Auto-break bfg-an waktu bfg-an Ini pesan buat para owner bfg nih kalau misalkan word kita itu gak kita jagain Ada para cheater yang auto-break gitu temen-temen Atau one hit itu atau apapun itu menggunakan cheat temen-temen Waktu dia bfg word kita word bfg tersebut temen-temen bisa kena nuket temen-temen Atau kena ban lah bahasa simpelnya temen-temen Nah jadi para pengguna eh para owner bfg temen-temen Itu bisa dirugikan temen-temen karena word mereka itu bisa dibunet Dan bahkan akun mereka juga bisa dibunet temen-temen Karena apa karena ada player yang auto di word mereka temen-temen waktu bfg Nah otomatis kalau misalkan dibunet kan otomatis Mereka bakalan kehilangan akun mereka tuh Terus di word mereka tersebut bakalan kehilangan make plan mereka gayanya juga Kan kalau temen-temen tahu nih make plan itu harganya temen-temen Harganya karena make plan ini kan item yang gak ada lagi nih temen-temen Karena ini merupakan item of the month yang keluarnya itu Kalau gak salah tahun berapa ya aku lupa 2017 mungkin temen-temen Nah jadi harga make plan ini meningkat temen-temen gila-gilaan Karena fungsinya yang apa itu temen-temen Fungsinya yang sangat berguna Yaitu untuk bfg tadi temen-temen bahkan bisa untuk nanem juga untuk membantu kita lah gitu Nah harga make plan sekarang coba liat temen-temen 92 atau 92 dl temen-temen Nah terus katanya 80 nih Nah harga make plan itu sekarang 80 dl temen-temen Anggap aja 80 dl Nah Jadi kalau misalkan word Word para owner bfg kayak aku misalkan Itu ada para cheater Apalagi misalkan Power Quay Yang bisa kita pakai di hp doang gitu temen-temen Dan saat itu ada moderator temen-temen yang lagi patroli Word kita itu bisa kena nuket temen-temen Atau di band Word yang punya yang ownernya itu temen-temen Sedangkan Para player Yang cheater tadi ya dia Bisa juga ikut ke band Tapi kan Dia ke band Yang punya bfg juga ke band temen-temen Padahal yang punya bfg dia gak pakai cheat apa-apa Dia malah ngasih bfg gratis gitu ke kalian Tapi Karena ada yang cheater Akhirnya word mereka di band temen-temen Jadi banyak kasus seperti itu yang wordnya Ownernya itu kan Owner itu kan gak Bisa selalu stay juga temen-temen Di word kita Kayak aku misalkan aku lagi buka Bfg aku Kadang aku gak bisa selalu jagain temen-temen Gak bisa selalu mantau Apakah ada Cheater atau enggak Karena ya mungkin kan aku lagi offline gitu Jadi aku tinggal aja gitu Nah Kalau misalkan ada yang Auto ketika aku gak Jagain ya kan Word aku itu bisa terancam temen-temen Untuk Dibunet Gitu temen-temen Nah Jadi kan Sangat merugikan Owner Bfg nih temen-temen Jadi Buat kalian para player Peku itu temen-temen Gimana ya bilangnya ya Ya gitulah temen-temen Pasti kalian Paham lah nih Kalian kan Maka cheat itu Mungkin kan pengen profit juga tuh Pengen profit dengan cara Lebih cepat dan lebih gampang gitu Coba bayangin aja Kalau misalkan kalian kehilangan Satu make plan aja gitu Kan Usaha kalian Maka cheat Untuk dapetin make plan itu kan Capek juga tuh Makan waktu juga Gimana yang mereka yang punya make plan ini Dapetinnya dari Berusaha keras Temen-temen Bayangkan 80DL hilang Karena Dia ngasih Bfg gratis Apakah gak sakit tuh temen-temen Nah jadi Buat para player Peku ini Mohonlah pengertiannya gitu temen-temen Ketika Bfg-an Karena ya Gitu temen-temen Karena Word Owner yang punya Bfg itu Bisa terancam kena ban temen-temen Dan akun ownernya itu Juga bisa kena ban temen-temen Karena Kalian yang menggunakan cheat Waktu Bfg-an temen-temen Nah jadi Info ini Aku dapet temen-temen Dari Moderatornya resmi temen-temen Jadi ada di posting Di Website ofisialnya Grotopia Jadi Nekorai Namanya temen-temen Dia itu moderator Di Grotopia yang cukup terkenal Karena dia juga punya Youtube Jadi Dia infoin Kalau misalkan Bfg itu ada autonya Itu bakalan Di ban temen-temen Setelah aku itu ada peringatan dulu Nanti di ban Kalau misalkan masih ada Terus temen-temen Nah Jadi seperti itu temen-temen Aku tunjukin ya Ini artikelnya Untuk Nekorai Nah buat kalian yang belum tau Moderator itu apa Moderator itu temen-temen Dia itu adalah Pengatur game lah temen-temen Orang yang Orang yang Orang resmi dari Grotopia nya itu Yang menjaga game ini Tetap Aman gitu temen-temen Jadi tugasnya itu Nge-ban para cheater Terus Nge-ban Spammer Dan lain sebagainya Jadi biar game nya itu Tetap berjalan dengan baik Temen-temen Jadi owner itu Biasanya patroli Kalau misalkan Di dunia nyata Moderator itu sama Kayak polisi lah Temen-temen Jadi dia Bertugas untuk menjaga Keamanan dari World Dari game ini temen-temen Nah seperti itu Nah jadi aku langsung aja Ini ke Artikelnya Biar temen-temen Percaya nih Kalau misalkan Kalian Apa namanya Kalian pakai cheat Di World BFG Itu merugikan temen-temen Bisa merugikan Yang punya BFG nya temen-temen Oke kita langsung aja Ke artikelnya Nah ini temen-temen Jadi nanti mungkin link nya Aku taruh juga Di deskripsi temen-temen Biar kalian juga bisa baca Nah ini Neko Ray Jadi dia itu moderator Dari Grotopia temen-temen Nah ini website resminya Grotopia temen-temen Grotopia Grotopia game.com temen-temen Nah disini Bahasa Inggris Sekisah kan Tiga Indonesia aja Biar lebih jelas Nah bahkan ini temen-temen Informasinya Sudah tahun 2018 Jadi ini bukan hal yang baru Tapi aku ya pengen Ingatin lagi Karena cheat powercoin Ini kan baru aja Ada temen-temen Jadi ya buat kalian Para pengguna powercoin Aku roasting nih Nah kita baca Sama-sama nih Auto farming Dan BFG Dengan aturan hukuman Auto farmer Nah seperti yang anda ketahui Kami secara aktif Melarang semua akun Yang kami deteksi Menggunakan bot Makro Dan cara lain Untuk melakukan tindakan Dalam game secara otomatis Temen-temen Kayak powercoin tadi Nah kegiatan ini Elegal sesuai aturan permainan Semua akun yang terlibat Dalam aktivitas Elegal tersebut Akan ditangguhkan Terlepas dari Seberapa kaya Atau tingkat tinggi Akun mereka Nah jadi Mereka ya Nggak Melihat dari Misalkan Karena akunnya itu Levelnya tinggi Atau misalkan Kaya temen-temen Jadi Nggak kena ban Nggak temen-temen Ya mereka sama rata gitu Nah akun-akun ini Memengaruhi komunitas game Dan ekonominya Dengan cara yang berbahaya Temen-temen Dan kami harap Anda memahami Keinginan kami Untuk menangani Growtopia menjadi lebih baik Temen-temen Nah jadi kan Cheater tuh merugikan Game temen-temen Dan player-player lain Jadi kan player lainnya Dia nge Profitan Dengan cara Dengan cara yang jujur Temen-temen Itu ya lumayan capek Temen-temen Bayangkan kalian Yang otomatis Menggunakan cheat Pastikan Yang Para player yang Resmi Yang jujur Itu dia sakit hati Gitu temen-temen Nah sejalan dengan itu Semua pemain yang akan ditangkap Akan menghadapi hukuman Sebagai berikut Temen-temen Nah word Dengan auto farmer Nah ini berlaku Untuk pemilik Word pribadi Dan BFG Temen-temen Pemilik dunia Harus sangat berhati-hati Dalam menyawa Word mereka Kami memahami Bahwa memeriksa Dan memantau Word Anda Tidak semudah itu Tetapi untuk Menghapus petani Otomatis ini Kami juga ingin Mengandalkan Anda Dalam memantau Dunia Anda sendiri Nah kegagalan Untuk melakukannya Akan memiliki Konsekuensi Temen-temen Yaitu wordnya Pertama itu Peringatan temen-temen Kami akan memberitahu Pemilik dunia Bahwa kami menangkap Auto farmer Di dunia mereka Sehingga mereka sadar Nah larangan 2-7 hari Untuk dunia Dan pemilik dunia Temen-temen Jadi kita di band 2-7 hari Itu temen-temen Kemudian larangannya Bisa meningkat lagi 3-15 hari Nah terus Kalau misalkan Kita masih Moderator itu Masih melihat Kalau misalkan ada Para player otomatis Di word kita BFG Itu temen-temen Dunia word kita Itu Word yang punya Itu bakalan Ditangguhkan secara Manen Tanpa peringatan Temen-temen Jadi wordnya Itu bakalan Dibandet Temen-temen Ya kalau misalkan Kita lagi Buka BFG Itu kan otomatis Magplannya Masih ada di dalam Situ Temen-temen Ya otomatis Magplan Kita Magplan Yang punya Itu bakalan Hilang Temen-temen Bakalan Gak bisa Kita ambil Lagi Nah jadi Mod itu Akan menyelidiki Terlebih dahulu Sebelum memberikan Hukuman Temen-temen Kepada Pemilik Word BFG Yang mana Dicurigai Memiliki Auto Farmer Bahwa Nah terus Dicatat Jika kami Mau Informasi 100% Bahwa Pemilik Mengetahui Autofarming Kami akan Langsung Menerapkan Sanksi Secara Langsung Temen-temen Nah jadi Kalau misalkan Yang punya Word BFG Itu juga Ngebolehin Untuk Autofarm Temen-temen Itu jelas-jelas Bakalan Bisa Kena Ban Temen-temen Secara Langsung Tanpa Peringatan Karena Dia Mendukung Kegiatan Ilegal Tadi Itu Temen-temen Nah Seperti Ini Jadi Kalian Kalau Pengen Baca Jelasnya Bisa Langsung Cek Di link Yang Udah Aku Taruh Di Deskripsi Nah Jadi Autofarmer Ini Berkaitan Dengan Pemain Lain Yang Tertangkap Melakukan Autofarming Di Dalam Dunia Pribadi Atau BFG Nah Jadi Yang Autofarm Yang Gunain Cheat Itu Juga Bakalan Kena Ban Nah Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Kalian Masih Pakai Power Kuih Temen-temen Atau Peku Itu Pertimbangkan Temen-temen Kalau Misalkan Kalian Pengen Makai Juga Ya Gunain Aja Untuk Kalian Sendiri Aku Nggak Nganjur Untuk Makain Tapi Kalian Itu Merugikan Game Dan Merugikan Player Player Lain Ya Syukur Kalau Misalkan Cheater Cheat Aman Tapi Aku Nggak Tahu Aku Nggak Bisa Mastikan Tapi Namanya Cheat Pasti Dia Ngambil Keuntungan Aku Nggak Tahu Dari Mana Pastilah Ada Gitu Karena Apalagi Aplikasinya Itu Sudah Masuk Di HP Kita Sudah Dapat Akses Atau Izin Ya Para Pembuat Cheater Bayangin Mereka Aja Bisa Bikin Cheat Di Game Online Untuk Ngambil Data Dari HP Kalian Secara Online Itu Kira Kira Hal Yang Gampang Atau Hal Yang Sulit Jadi Seperti Itu Logikanya Jadi Kalau Setahu Aku Nih Teman Para Pembuat Cheat Itu Pasti Dia Ingin Mengambil Keuntungan Bagaimanapun Karena Buat Apa Mereka Bikin Cheat Gitu Capek Mereka Bikin Program Terus Mereka Tidak Dapat Keuntungan Apa Apa Nah Oleh Karena Itu Mereka Pasti Bakalan Ambil Keuntungan Teman Teman Dan Yang Tahu Keuntungan Yang Mereka Ambil Itu Siapa Ya Mereka Sendiri Teman Nah Jadi Seperti Itulah Kalau Kalian Pengen Pengen Dengar Lebih Detail Penjelasan Aku Mengenai Itu Coba Cek Aja Roasting Roasting Aku Yang Aku Upload Di Channel Ini Mengenai Cheat Power Kui Nah Jadi Seperti Itulah Teman Untuk Para Player Power Kui Semoga Kalian Bisa Sadar Biar Game Gorotopia Ini Bisa Lebih Baik Jadi Seperti Itulah Teman Roasting Aku Kali Ini Untuk Cheat Power Kui Nah Ya Seperti Kita Tahu Teman Teman Dalam Semua Game Pasti Ada Ceman Teman Yang Bikin Cheat Yang Biar Bisa Main Game Lebih Gampang Lebih Hebat Dan Sebagainya Tapi Kan Kalau Misalkan Moderator Maksudnya Pemilik Game Tersebut Juga Pasti Berusaha Untuk Membereskan Masalah Cheater Itu Teman Dan Kita Sebagai Orang Player Growtopia Yang Bermain Jujur Tentunya Merasa Dirugikan Juga Jadi Walaupun Kita Tidak Bisa Membersihkan Cheater 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 Dalam Game 100% Aku Setidaknya Berusaha Untuk Mengurangi Biar Tidak Banyak Para Player Growtopia Yang Mencoba Untuk Bermain Secara Curang Dengan Cara Menggunakan Cheat Seperti Itu Jadi Mungkin Video ini Pastinya Bakalan Menyinggung Para Player Cheat Cheat Lainnya Tapi Kan Aku Bikin Aja Pokoknya Aku Ngedukung Kalau Cheat Itu Merugikan Player Lain Apalagi Game Online Pokoknya Kalau Game Online Ada Cheater Pasti Merugikan Player Lain Kalau Kalian Mau Pake Cheater Main Di Game Offline Aja Karena Itu Kalian Seliri Kesenangan Kalian Seliri Seperti Itu Semoga Video Ini Menyuarakan Keresahan Para Player Player Jujur Di Growtopia Pokoknya Yang Suka Video Ini Like Aja Langsung Videonya Yang Gak Suka Silahkan Aja Like Terus Yang Pengen Comment Langsung Aja Comment Pengen Nanya Atau Pengen Ngebahas Diskusi Pengen Nentang Terserah Comment Aja Nanti Aku Balesin Aku Jawab Dan Juga Kalau Misalkan Teman Teman Pengen Support Channel Ini Langsung Support Dengan Juga Dapetin Konten Seru Dari Channel Ini Tidak Ketinggalan Ketika Aku Upload Nah Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Aku Minta Maaf Banget Kalau Misalkan Aku Nyinggung Para Player Power Kui Dan Cheater Lain Itu Aja Kita Ketemu Lagi Di Video Lain Ya Dadah